Assalamualaikum sahabat alib semua dimanapun saat ini berada, selamat beraktifitas, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses selalu, amin. Ditargetkan akan rampung 2024, inilah kabar baik dari proyek Jalan Tol Kapal Betung, yang miliki jembatan tol terpanjang di Indonesia. Pemerintah saat ini sedang giat memfokuskan upaya dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan salah satunya yaitu Ruas Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung, atau Jalan Tol Kapal Betung, Jalan Tol Kapal Betung adalah megaproyek infrastruktur jalan tol sepanjang 111,6 km, membentang dari Kayu Agung hingga Betung. Proyek Jalan Tol Kapal Betung ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan tol Musi 5, yang dijanjikan menjadi jembatan tol terpanjang di Indonesia. Hingga penghujung tahun 2023, dipastikan akan ada penyelesaian enam ruas jalan tol baru di Sumatera, menambah panjang ruas jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan tol Trans Sumatera saat ini terfokus pada menyambungkan Sumatera Selatan dengan Jambi, dan salah satu proyek terbesarnya adalah tol Palembang Betung. Proyek ini menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kondisi geografis Pulau Sumatera yang melibatkan tanah gambut, tanah rawa, dan sungai-sungai besar. Salah satu pencapaian luar biasa dalam proyek ini adalah pembangunan jembatan tol Musi 5, yang berada di ruas tol Kayu Agung Palembang Betung di Sumatera Selatan. Jembatan ini memiliki total panjang 1,7 km, menjadikannya jembatan tol terpanjang di Indonesia. Jembatan Musi 5 melintasi sungai Musi dan diharapkan menjadi penghubung vital antara kota Palembang dan Jambi. Dengan menggunakan metode balance stilever, jembatan ini tidak hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga memfasilitasi lalu lintas kapal di bawahnya. Menariknya, sebanyak 99 persen bahan yang digunakan dalam pembangunan jembatan Musi 5 ini adalah produk lokal asli Indonesia, menunjukkan komitmen untuk mendukung industri dalam negeri. Rencananya, jembatan ini akan selesai pada tahun 2024, mengakselerasi konektivitas antara Palembang dan Jambi. Jembatan tol Musi 5 adalah bagian dari proyek pembangunan tol Kayu Agung Palembang Betung Tahap 2. Hingga Juli tahun 2023, progres konstruksi proyek ini telah mencapai 58,91 persen, dengan total panjang 111,7 km, dan anggaran pembangunan mencapai 22,16 triliun rupiah. Proyek Mega ini menunjukkan kemajuan infrastruktur di Sumatera, memberikan dampak positif pada konektivitas regional dan pertumbuhan ekonomi. Semoga Mega Proyek Jalan Tol Kapal Betung ini berjalan lancar tanpa hambatan, hingga tuntas, dan sesuai target dan tidak mengurangi kualitas konstruksi pembangunannya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Sumatera. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!